Pemerintah nggak bisa, mendasarkan pada adanya tuntutan sekelompok orang. Kelompok orang itu... Kelompok orang itu kami, Pak, rakyat Indonesia. Yang dengan tegas dan jelas menolak mereka semua berada di atas tanah air Indonesia. Dan kami rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan di atas tanah air ini. Ingat sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan mereka bukan orang Indonesia. Ingat itu. Habis sudah Usman Hemid, Direktur Amnesty Internasional Indonesia, mengundang amarah 273 juta rakyat Indonesia soal ucapannya membelap pengungsi rohingya. Dalam rapatnya membahas rohingya, dia menyebutkan pemerintah Indonesia melanggar hak asasi manusia, HAM, apabila mengembalikan para pengungsi rohingya ke negara asal mereka, Myanmar. Yang bikin rakyat Indonesia sakit dengan ucapannya ketika dia mengatakan pemerintah tidak perlu mengikuti keinginan sekelompok masyarakat yang menolak kedatangan pengungsi rohingya di Indonesia. Ia meyakini bahwa masyarakat yang menolak kehadilan pengungsi rohingya hanya segelintir jumlahnya dan bisa saja mereka dimobilisasi oleh kelompok tertentu. Ini adalah pikiran jahat. Berarti Usman Hemid menyebut warga Aceh yang menolak rohingya dan berdemo tidak usah didengarkan. Karena bisa saja ditunggangi kepentingan tertentu. Bukan hanya warga Aceh. Rakyat Indonesia semua menentang kedatangan pengungsi rohingya di Indonesia. Malaysia sudah mengirimkan pesan dari video yang beredar betapa menyesalnya mereka menampung rohingya. Mereka mulai bertindak sesuka hati dan meminta tanah rakyat Malaysia. Mereka mulai menjajah dan keras kepala. Di Indonesia sudah mulai terlihat. Diberi makan tidak tahu terima kasih. Merasa kurang. Diberikan tempat tinggal malah dirusak di Sidoarjo. Mungkin tak satupun rakyat Indonesia yang setuju pengungsi rohingya berlama-lama di Indonesia. Terkecuali oknum-oknum tertentu. Kini Usman Hemid habis dibombardi rakyat Indonesia atas ucapannya. Mari kita simak. Pemerintah tidak bisa mendasarkan pada adanya tuntutan sekelompok orang. Kelompok orang itu siapa yang sekarang memobilisir penolakan itu? Mereka latar belakangnya apa? Mereka organisasi penelusian bukan. Kenapa pemerintah tidak bicara dengan kontras Aceh yang telah lama menangani kasus penelusian? Gimana Pak? Gimana coba ulangi tau Pak? Tolong. Ini kuping saya yang ubek atau emang bapaknya ini yang kurang keras gitu ngomongnya? Bapak tanya kami ini siapa? Bapak enggak kenal warga sendiri gitu. Bapak enggak kenal orang-orang negeri sendiri gitu. Kami rakyat Indonesia Pak yang protes bukan sekelompok orang. Yang protes dari Sabang sampai Maroknya enggak mau tuh orang-orang rohingnya datang ke sini. Orang-orang rohingnya ditampung di sini. Yang segelintir orang itu yang mendukung Pak. Yang segelintir orang itu yang mendukung rohingnya datang ke sini. Yaitu organisasi UNHCR. Yang katanya Bapak ini organisasi kemanusiaan ya gitu. Padahal enggak ada manusia-manusianya. Ini ya kalau Bapak ngomongin kayak gini gitu. Sepertinya tuh kayak nantang gitu ya untuk orang-orang yang lagi speak up di medsos nih cuman baru aja speak up di medsos nih gitu untuk turun ke jalan gitu Pak. Biar Bapak tau gitu. Biar turun ke jalan gitu. Biar kiss through gitu maksudnya Bapak. Ini rakyat Indonesia ini tuh sudah kayak tidak mau untuk kiss through nih di lapangan gitu. protesnya di media sosial dulu gitu. Tapi kalau misalnya ini pemerintahannya masih kayak bingung. Masih kayak diem-diem baik gitu. Terus masih kayak tidak acu tak acu gitu. Ya jangan salahkan nanti kalau misalnya nanti rakyat Indonesia pada turun semua Pak. Terus nanti kalau sudah pada turun ke lapangan semua kitanya juga yang salah. Kitanya yang dibilang anarkis. Kitanya yang dibilang ini itu. Kita protes di media sosial. dibilang kita siapa. Kita bukan siapa-siapa. Kita bukan organisasi kemanusiaan. Sepertinya tuh Bapak kayak menyepelekan kekuatan masyarakat Indonesia gitu ya. Yang cuman kayak melihat ini baru aja nih di Aceh, di Sabang nih yang baru aja demo gitu. Jadinya bilangnya ini sekelompok orang gitu. Tapi nanti kalau pada turun semua terus nyari Bapak. Bapak jangan ngumpet gitu ya. Itu pesan saya Pak. Hadapi tuh masyarakat yang katanya Bapak. Mereka ini siapa. Bukannya tidak mau menghormati HAM ya. Tetapi HAM itu tidak menjadi sesuatu yang kataklah penting bagi negara lain kalau rakyat kita sendiri belum menikmati hak azazi mereka. Masalah ini juga menjadi rumit karena Indonesia bukan penandatangan apalagi meratifikasi konvensi pengungsi. Nah oleh karena itu saya selalu tegas mengatakan. Pertama harus ditolak. Bahkan yang mereka-mereka dari Afganistan kadang dari Irak datang ke Indonesia. Karena apa? Karena UNHCR itu. Itu harus ditolak. Kedua UNHCR kantornya di Jakarta tutup. Harus ditutup oleh pemerintah pusat. Harus ditutup. Karena ini menjadi faktor yang mendorong para pencari swaka atau misalnya pengungsi untuk datang ke Indonesia. Bukan yang tidak mau menghormati hak azazi manusia. Tetapi kalau misalnya menghormati hak azazi manusia bagi warga negara lain internasional dengan menginjak-injak hak azazi manusia warga sendiri menurut saya tidak benar. Tidak betul itu. Jadi kita harus tegas. UNHCR harus ditutup di Indonesia. Silahkan UNHCR cari di negara lain. Kita sudah banyak menderita. Bisa mendasarkan pada adanya tuntutan sekelompok orang. Kelompok orang itu siapa? Kesel banget gak sih? Pasti udah liat kan FYP yang ini. Ayo semua netizen Indonesia yang menolak rohingya kasih paham ke bapaknya. Kenalan dulu biar bapaknya tahu kalau yang menolak rohingya masuk ke Indonesia bukan sekelompok orang. Tapi semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Mereke. Bapak bertanya siapa? Siapa yang menolak rohingya? Bapak lupa atau gak kenal sama bangsa sendiri? Justru yang menginginkan rohingya ada di Indonesia dan masuk ke Indonesia adalah sekelompok orang dan segelintir orang yang bapak maksud. Termasuk juga organisasi itu. Hanya karena yang turun ke jalan adalah rakyat Aceh dan rakyat Sabang bukan berarti kami tidak menolak rohingya ya Pak. Teman-teman, sayangnya Bapak Usman Hamid tidak memiliki TikTok. Jadi kalau mau kenal sama bapaknya langsung ke IG-nya aja ya. Perlu diingatkan kembali bukan masalah ham atau tidak Pak tapi mereka masuk ke Indonesia itu secara tidak resmi ya. Perlu diingatkan lagi atau enggak nih bahwa di Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 kedaulatan berada di tangan rakyat Indonesia. Apa perlu kami semua rakyat Indonesia turun ke jalan untuk melakukan aksi demo masal terkait penolakan pengungsi rohingya? Nanti dicepuin lagi ke PBB Bilangnya kami rakyat Indonesia anti-HASSI manusia. Ups! Siapa yang sekarang memiliki penolakan itu? Mereka latar belakangnya apa? Mereka orangnya... Kami Pak yang menolak. Kami rakyat Indonesia menolak keberadaan mereka di Indonesia. Kami rakyat Indonesia meminta kepada pemerintah Republik Indonesia dengan segera mengembalikan mereka ke negara asalnya. Kembalikan mereka ke negara asalnya karena kami warga masyarakat Indonesia tidak mau negara kami ada mereka di Indonesia. Salam dari kami. Rakyat Indonesia. Orang ini benar-benar kelewatan ya. Sungguh kelewatan. Sungguh terlalu. Tahu enggak? Usman Hamid ini sebenarnya orang mana? Orang Indonesia kah? Atau orang mana? Jadi Indonesia itu sebenarnya memang sudah bangsa yang besar. Indonesia sudah sangat bangsa yang besar tanpa harus menolong Rohingya. Dan Indonesia juga tidak peduli mau Anda sebut sebagai negara yang hipokrit. Tidak peduli. Indonesia saya rasa bukan negara yang munafik. Indonesia adalah negara yang cerdas. Indonesia tahu mana yang perlu ditolong mana yang tidak perlu ditolong. Anda jangan iri kepada Palestine karena Indonesia banyak membantu ke Palestine dan Gaza. Kenapa Indonesia warganya gencar untuk tidak mau menolong Rohingya yang berkedok seiman karena Rohingya tidak sama dengan Palestine tidak sama. Beda. Palestine dijajah Rohingya menjajah. Apabila Anda, Usman Hamid, merasa beri kemanusiaan Anda lebih tinggi dibanding masyarakat Indonesia, sebaiknya Rohingya bawa pulang ke rumah Anda. Beri mereka makan, beri mereka tempat tinggal, beri mereka pendidikan, dan berikan juga tanah Anda ke mereka. Gitu ya. dan dengar baik-baik ya, Usman Hamid. Berapa ratus ribu orang Indonesia pergi ke luar negeri meninggalkan anak keluarga saudara semua bertahun-tahun demi apa? Demi pengen punya tanah dan demi pengen punya rumah. Ini enak-enak ya, Anda mendatangkan semua benalu dan parasit ini dan tiba-tiba datang minta pulau. Ininya di mana? Ininya di mana? Ini, 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 ini. Hati Anda di mana? Kalau memang Anda merasa, kalau memang Anda merasa memiliki pri kemanusiaan yang tinggi, seharusnya Anda, harusnya Anda meminta Bangladesh atau Myanmar memberikan hak-haknya kepada Rohingya. Bukan malah menuntut orang Indonesia, menuntut warga Indonesia untuk membantu Rohingya dan menerima Rohingya. Anda sendiri siapa? Kok Anda bisa mau ngatur-ngatur rakyat Indonesia? Kok Anda sampai menggebu-gebunya ngebelain warga Rohingya? Anda menyuruh pemerintah supaya tidak mengusir warga Rohingya dikembalikan kepada Myanmar. Biasanya akan bermunculan orang-orang ataupun oknum-oknum yang pro-Rohingya. Ini biasanya dia adalah orang-orang yang di belakang datangnya orang-orang Rohingya ke Indonesia. Ini bisa jadi mereka lah oknum-oknumnya yang membawa orang-orang Rohingya ke Indonesia. Anda mengatakan, siapa? Dari organisasi mana? Latar belakangnya apa? Anda tidak tahu warga Indonesia, Anda tidak tahu netizen Indonesia. Jangankan Anda, pasukan istri wil aja, kalah sama netizen Indonesia. Jadi Anda tidak usah coba-coba memprovokasi ataupun Anda mencegah Anda hanya sendiri. Kami, rakyat Indonesia seluruhnya menolak, bukan hanya satu organisasi, tapi semuanya menolak warga Rohingya. Kalau Anda masih tetap ingin memasukkan warga Rohingya ke Indonesia, Anda mau tidak warga Rohingya taruh di rumah Anda? Anda urus sendiri. Mau tidak? Untuk pemerintah, biar tidak terlalu lama dan terlalu berbelit-belit, tolong kembalikan lagi orang-orang Rohingya ke negara asal. Biar tidak menjadi beban negara. Karena beban negara saja sudah banyak. Jangan ditambah permasalahan lain yang bukan ataupun datangnya dari Indonesia. Ini dari orang-orang. Negara yang lain saja angkat tangan tidak mau mengatasi permasalahan Rohingya. Masa-nya kita mau sih, sedangkan kita sendiri tidak menandatangani kesepakatan dengan PBB. Serahkan saja ke PBB karena PBB pun sudah membuat tempat unik untuk warga Rohingya di Bangladesh. Jadi kalau mereka tidak mau di Myanmar kembalikan saja mereka ke Bangladesh. Untuk warga Indonesia kita tetap harus waspada bersatu untuk mengusir warga Rohingya dari Indonesia. Karena nanti kalau dia terlalu lama di Indonesia dia akan menjadi penjajah secara perlahan-lahan. Kasusnya banyak. Contohnya di Malaysia mereka sudah berdemo meminta hak milik tanah mereka dan juga minta ke warga negaraan. Lama-lama pun Indonesia kalau membiarkan warga Rohingya terus-menerus akan menjadi Malaysia. Karena mereka minta tanah. Jadi tidak usah dikasih di tempat apalagi dikasih pulau untuk warga Rohingya. jalan satu-satunya adalah kembalikan mereka ke negara asalnya Myanmar. Oke. Dan juga UNHCR harusnya Anda bernegosiasi dengan negara Myanmar. Ada apa di sana? Kenapa? Anda bernegosiasi saja dengan negara Myanmar di sana. Supaya warga Rohingya ini bisa bertempat tinggal di Myanmar. Bukan di sananya selesai. Anda malah membuat masalah di Indonesia. Oke. Waspada warga Indonesia kita cegah warga Rohingya supaya kembali ke negaranya asal. Kita selalu menjaga NKRI dari penjajah. Nah bagaimana menurut kalian kelakuan Usman Hemit ini? Silahkan diviralkan. Sampai jumpa video selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih telah menikmati.